Islam memiliki sejarah panjang. Dalam perjalanannya, Islam meninggalkan banyak gejak dan mewariskan peradaban besar di berbagai belahan dunia. Kini kita dapat menjumpai berbagai peninggalan sejarah tersebut di berbagai musium Islam. Di negara-negara berpenduduk mayoritas umat muslim termasuk Indonesia adalah hal mudah menemukan musium Islam. Namun siapa sangka di beberapa negara barat di mana kaum muslimin adalah minoritas ternyata memiliki musium Islam. Musium-musium ini memiliki koleksi jejak-jejak peradaban Islam, berbagai benda peninggalan sejarah Islam, serta beberapa karya seni Islam yang menakjurkan. Amerika Serikat punya, Kanada punya, dan Australia pun punya musium Islam. Berikut 7 musium Islam di negara barat versi Angus Park. Tak banyak orang yang mengetahui bahwa di Amerika Serikat terdapat musium penting tentang sejarah perkembangan agama Islam. Baik itu sejarah tentang perkembangan Islam di Amerika Serikat maupun dunia. Salah satunya adalah International Museum of Muslim Culture dan terletak di kota Jackson, negara bagian Mississippi. Musium ini merupakan musium Islam pertama di Amerika Serikat. Musium yang berdiri sejak 2001 ini didedikasikan untuk memberi pendidikan bagi warga Amerika Serikat agar mereka mengerti indahnya toleransi dan hidup bergampingan dengan kaum muslimin di Amerika. Musium ini juga memberikan edukasi soal sejarah dan kebudayaan Islam, kontribusi umat muslim terhadap dunia global, sampai keberagaman di dalam Islam sendiri. Selain International Museum of Muslim Culture di Mississippi, Amerika juga memiliki satu lagi musium Islam. Inilah America's Islamic Heritage Museum. Berada di Bukata Amerika Serikat, Washington DC Museum ini berdiri sejak 2011 lalu. Musium ini menyimpan banyak kisah-kisah menarik tentang sejarah umat Islam di Amerika Serikat, termasuk tokoh-tokoh Islam yang berperan penting. Musium ini menampilkan fakta-fakta unit dan menarik lainnya tentang Islam di Amerika. Dan yang lebih menarik lagi, ada juga biografi tokoh-tokoh muslim di Amerika Serikat. Baik di bidang politik atau atlet, seperti Almarhum Muhammad Ali, legendan tinju dunia, dan Karim Abdul Jabat, pebaskan NBA dengan banyak pilar juara. Berdiri megah di kawasan kota tua Istanbul, Turki. Museum Topkapi merupakan museum terpenting untuk umat Islam. Museum ini menyimpan jubah dan tegang Nabi Muhammad SAW. Topkapi dahulunya adalah sebuah istana terbesar di Istanbul, dan dibangun pada 1470 pada masa Sultan Mahmed, salah satu pemimpin dinasti Usmania. Dan pada 1924, istana ini diubah fungsi menjadi museum atas permintaan papor kenamaan Turki Mustafa Kemal Atatur. Di musim seluas 700 ribu meter persegi ini, terdapat sebuah ruangan yang khusus menyimpan senjata yang dulu pernah digunakan oleh para Sultan dan prajuritnya. Ada juga ribuan kostum Sultan buat tangkangan ketinggalan abad 15. Seluruh bagian istana Topkapi bisa dimasukin wisatawan, kecuali di Harem, tempat yang dulu jadi tempat tinggal keluarga kerajaan. Selain pedantin jubah Nabi Muhammad SAW, dan disimpan dalam kotak emas di salah satu ruangan berkubah, ada pura potongan jegot Nabi Muhammad SAW, jangati Nabi, dan sebuah surat bunuh. Tak hanya itu, salah satu manuskrip Al-Quran tertua di dunia juga ada di musim ini. Semua masih tersimpan baik dan masih terjaga keuntuhannya sampai sekarang. Di Cairo, Mesir, ada sebuah museum bernama Museum of Islamic Art. Museum ini merupakan museum Islam yang telah berusia 113 tahun. Didirikan pada 1903 dan sempat terkena efek ledakan bom mobil pada 24 Januari lalu, museum ini tetap menjadi magnet bagi wisatawan muslim yang datang dari penjuru dunia. Sebagai salah satu pusat peradaban Islam tertua di dunia, Mesir memiliki berbagai peninggalan Islam yang penting. Museum ini menyimpan banyak koleksi penting. Sekitar 2.500 artem park dari 12.000 objek museum yang tertata raki dalam 25 galeri. Untuk memudahkan para pengunjung, setiap koleksi disusun berdasarkan periodenya. Dimulai dari periodenya Umayyad, Abbasid, Fatimid, Ayyubid, Mamluk, dan Otomat. Museum agakan yang terletak di Toronto, Kanada ini disebut-sebut sebagai museum Islam termegah di Amerika Utara. Museum ini dirancang oleh arsitek asal Jepang, Kumi Hiko Maki, penyambat anugerah Bridge Surprise, sebuah penghargaan bergensi tahunan di bidang arsitektur. Desain agakan mengangkat tema arsitektur modern fungsionalis dengan tampilan sederhana dan komposisi kotak atau kubus. Museum ini memiliki beberapa galeri atau ruangan meliputi galeri museum, auditorium, ruang pendidikan, dan restoran. Elemen tersebut disusun di sekitar halaman tengah, yang keduanya berfungsi sebagai daerah luar ruangan untuk kegiatan sementara yang menyediakan sinar matahari untuk ruangan interior. Meski museum agakan merupakan pusaka atau milik keluarga agakan yang isi yang mencakup seni Islam dari masa ke masa, pendirian museum ini juga memiliki misi penting, yakni untuk menunjukkan kurni musibesar Islam pada peragaban dunia. Islamic Museum of Australia Islamic Museum of Australia adalah musib Islam pertama di Australia yang didirikan 2014 lalu di kawasan Conbury, Victoria. Musib yang merupakan wadah pertunjukan warisan seni dan sejarah Islam di Australia ini telah mendapatkan penghargaan dalam Museum and Galeries National Award 2014 sebagai salah satu museum yang terbaik di Australia ini. Selain ada lima galeri tetap, museum ini juga memiliki pusat studi yang menyediakan materi-materi soal Islam bagi sekolah-sekolah. Museum ini memperkenalkan Islam melalui seni, sejarah, budaya, dan kisah-kisah keseharian umat muslim di Australia. Museum ini menyimpan banyak artefak sejarah dan karya seni. Ada pula beragam koleksi lukisan, kaligrafi, arsitektur, keramik, kaca, dan tekstil yang berasal dari berbagai belahan dunia. Di Kino sebagai tempat para dewa, Yunani ternyata menyimpan jejak Islam dalam bentuk bangunan masjid bergaya arsitektur Ottoman. Pada sekitar abad ke-17, Yunani adalah sebuah wilayah kekuasaan kekaisaran Ottoman yang berpusat di Istanbul, Turki. Dan Tistaraki Mosk merupakan salah satu jejak Islam yang dibangun pada 1759 oleh Gubernur Athena, Muhammad Aga Tistaraki. Tistaraki Mosk ini telah beralih fungsi sebagai sebuah museum bernama Museum of Green Book Art. Jejak Islami di Yunani lainnya juga dapat dipusuri di Museum Benaki yang menampilkan peninggalan sejarah selama kurun waktu 13 abad dan berfokus pada perat Islam dalam dunia mediterania. David Collection, museum di Copenhagen, Darma merupakan museum yang terkenal dengan koleksi seni Islamnya. Museum ini menasbihkan dirinya sebagai salah satu museum dengan koleksi Islam terbesar di Eropa Utara. Koleksi yang ada di museum ini sangat beragam mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-19. Karena fokus di seni, maka koleksi yang ada di sini lebih banyak keramik dan tekstil. Koleksi berdasar di Islam ini berasal dari Timur Tengah, India, Spanyol, dan beberapa negara kental Islam lainnya. Museum ini berada di bangunan private yang membuatnya terlihat lebih elegan. Pemirsa nulah tujuh museum Islam di negara barat versi Alispo.